Hai teman-teman balik lagi dengan resep soto yang bumbunya simpel tapi tetap endul rasanya Nah disini ada dua bahan yang mesti teman-teman pakai sesuai dengan Yang ini takarkan biar nanti rasanya tetap enak Nah langsung aja ke cara membuatnya selamat menonton happy cooking Nah disini didihkan dulu air kurang lebih 2,5 liter maksimal 3 liter Nanti rebus ayam boleh pakai ayam kampung atau boiler maksimal itu untuk satu ekor ayam Selanjutnya disini jika punya teman-teman yang punya stok tulang ayam bekas filet ayam di rumah silahkan dipakai Jadi tambahkan ke dalam air rebusan ini tutup pancinya biarkan dulu Nanti sesekali teman-teman bisa buka bui-buih yang ada di air itu keluarkan dulu Jadi biar nanti bersih kuahnya lalu teman-teman tutup dengan api sedang aja Nah disini kita pakai kurang lebih 2 batang daun bawang atau lebih juga bisa Nanti bagian bawahnya itu bagian putihnya teman-teman iris tipis-tipis Lalu yang bagian daunnya yang hijaunya silahkan potong lebih lebar lagi Jadi dia ada dua fungsi yang nanti satu untuk ditumis satu nanti untuk di kuahnya Kalau udah nanti teman-teman sisikan dulu Selanjutnya untuk bahan pelengkap lainnya daun seledri Ini sesuaikan aja boleh pakai 2 batang atau 3 batang Karena ini untuk taburannya nanti Selanjutnya disini buat yang mau agak-agak seger silahkan dipakai Jika nggak suka silahkan kalau untuk tomat ini teman-teman skip aja Ini secukupnya aja potong boleh potong dadu atau memanjang Nah kalau udah nanti sisikan selanjutnya juga ini pakai daun Oh bukan daun sih Ini jeruk nipis secukupnya aja Nanti kalau udah semua teman-teman sisikan dulu Selanjutnya untuk bumbu halus Nah disini yang bikin enak itu Jangan pelit dengan bawang putihnya Kurang lebih ini pakai ini 6 karena ukuran besar Kalau kecil teman-teman pakai 7 sampai 8 Lalu setengah ruas jahe Kemirinya wajib dibakar kalau mau enak Lalu juga nanti kunyitnya dibakar juga Agar langunya hilang Tambahkan juga nanti merica bubuk kurang lebih setengah sendok teh aja Dan garam serta juga minyak goreng secukupnya Lalu nanti blender Hingga semua bumbu halus ini sampai benar-benar halus Nah kalau udah siapkan wajan Panaskan minyak secukupnya aja disini Lalu disini boleh dicincang kasar atau halus Kurang lebih 2 siung bawang putih Nah ini kuni sarankan tetap dipakai yang ini Agar nanti aroma kuahnya lebih enak Lalu jika udah wangi Bawang putihnya silakan tambahkan Daun bawang yang teman-teman iris tipis-tipis Tunggu sampai daun bawangnya layu Dan aromanya keluar Lalu tambahkan disini Selanjutnya bumbu yang kita blender tadi Nanti tambahkan disini Yaitu 4 lembar daun salam Selanjutnya disini yang dipakai itu Daun jeruk kurang lebih 10 lembar Kalau mau rasa kuahnya enak Jadi jangan pakai daun jeruknya dikurang dari 10 lembar Nanti tambahkan serai 3 batang yang udah dimemarkan Dan dipotong Selanjutnya disini juga tambahkan Yaitu yang ini pakai kaldu bubuk Nah kaldu bubuknya disini Kalau mau enak rasa bumbu kuah sotonya Teman-teman bisa tambahkan yang Maggi Jadi ini lebih enak Kalau menurut uni Kalau untuk sotol Uni sarankan pakai yang ini Kalau enggak bisa kaldu bubuk lainnya Yang kaldu bubuk ayam Lalu tumis Sehingga semuanya benar-benar Aromanya menyengat keluar Kalau udah Nanti tuangkan ke dalam Panci yang kita rebus ayam tadi Selanjutnya nanti biarkan dulu Bumbu yang kita tumis tadi itu meresap ke dalam ayam Dan ayamnya juga pastikan matang Kalau perlu nanti teman-teman tutup aja dulu Lalu tambahkan juga disini Garam halus Lalu gula pasir Yang mau pakai micin Silahkan tambahkan penyedap apa aja Yang menurut teman-teman cocok Nah kalau udah dirasa nanti ayamnya matang Silahkan angkat dulu ayamnya Nanti pastikan ya Ayamnya sampai benar-benar empuk Selanjutnya Jika ayamnya sudah teman-teman Angkat Tambahkan daun bawang Yang kita potong-potong Lebih lebar tadi Dan semua ini teman-teman bisa masak dulu Biarkan aroma daun bawangnya Menyatu dengan Kuah sotonya Nah disini Buat teman-teman yang punya stok Minyak bawang Minyak ayam Yang yaitu minyak ayam ini Dari kulit ayam Yang kita goreng Dengan bawang putih Dan juga bawang merah Yang dicincang halus Atau kasar Tambahkan 2 sendok Atau berapa aja Yang menurut teman-teman cocok Atau yang gak punya Silahkan tambahkan disini Bawang putih Yang udah digoreng Lalu di Remas-remas Tambahkan ke dalam Kuah soto Itu juga enak Jadi pastikan Koreksi rasa dulu disini Kalau semuanya sudah pas Teman-teman tinggal Boleh kecilkan apinya aja Sekecil mungkin Dan goreng ayamnya Ini boleh digoreng Boleh langsung disuir ayamnya Jadi selera ya Kalau ini digoreng sebentar aja Tidak sampai kering Ini membuat ayamnya juga Nanti tidak gampang basi Dan lebih tahan lama Nanti kalau udah Siap digoreng Silahkan teman-teman Boleh potong Atau disuir-suir Itu selera masing-masing aja Nah untuk sambalnya Kalau yang mau pakai rawit Boleh nanti rebus dulu air Dan tambahkan rawitnya Ini kurang lebih 2-3 menit aja Kita rebus rawitnya Lalu nanti teman-teman Bisa blender Tambahkan kuah soto Ini bikin nanti sambal Untuk sotonya juga makin enak Lalu nanti Diblender sebentar aja Dan teman-teman Bisa sisikan Untuk sambalnya Atau yang mau pakai sambal Soto padang Silahkan lihat Di cara masaknya Di soto padang Yang pernah uni Bagikan Nah untuk Bahan pelengkapnya Tinggal teman-teman Tambahkan toge Atau juga Soun Apa aja Nanti Tata di piring saji Tambahkan seledri Lalu juga disini Boleh tambahkan tomat Buat yang mau pakai tomat Lalu nanti Tambahkan juga disini Jeruk nipis Serta sambal Dan terakhir Dan terakhir tambahkan Bawang goreng Yang mau pakai kerupuk Juga bisa tambahkan kerupuk Nah kurang lebih Seperti ini Hasilnya Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang telah menonton Tayangan ini Sampai Jumpa lagi Dengan resep berikutnya Wassalamualaikum